Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 20 Di lain pihak, Giyok Chu juga terkejut bukan main, di samping kekagumannya Pemuda tinggi besar ini memang luar biasa Pantas ketika ia membantu Hang San mengeroyoknya, mereka berdua tidak mampu mendesak pemuda ini Memang hebat bukan main, kokoh kuat bagaikan batu karang Dia merupakan satu-satunya lawan yang pernah dihadapinya, yang membuat ia kehabisan akal Semua ilmunya telah ia keluarkan, bahkan ilmu-ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari Bantok Moli ia keluarkan, namun tanpa hasil Uap panas menghitung yang keluar dari tangannya, membuyar ketika bertemu dengan hawa pukulan yang keluar dari kedua telapak tangan pemuda itu Hawa yang lembut namun mengandung kekuatan yang dasyat Beberapa kali, ketika mereka terpaksa mengadu telapak tangan, ia terhuyung mundur dan kedua tangannya terasa kesemutan Makin bahwa dengan tangan kosong ia tidak akan mampu menang, Giyok Chu yang masih penasaran dan ingin menguji sampai sepenuhnya Lalu meloncat ke belakang dan ia sudah menghunus pedangnya Pedang sengkeng kiam yang tumpul Sudah cukup mengadu ilmu silat, tangan kosong, mari kita coba dengan senjata Giyok Chu tidak dapat menahan napasnya yang terengah Dan juga merasa betapa di dada bagian ulu hati terasa berat dan niri Lama mejamkan mati sebentar dan napasnya memburu Ah, Nona, engkau, engkau terluka dalam Sungguh aneh, aku, aku tidak memukulmu, tapi, jelas engkau menderita luka dalam Cepat bersilah Nona dan kumpulkan hawa murni melakukan pernapasan dan perlahan-lahan usir hawa dalam dada itu Giyok Chu terkejut sekali dan ia merasakan sesuatu kelainan pada ulu hatinya yang terasa semakin nyeri Teringatlah ia akan nasihat Hek Bin Hwasyo ketika mengajarkan latihan pernapasan dan penghimpunan hawa sakti secara bersih Ketika Hwasyo sakti itu menggembelengnya Hek Bin Hwasyo memperingatkan agar ia tidak mempergunakan ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari Bantrok Moli Terutama ilmu yang mengandung hawa beracun hitam Ilmu itu membahayakan lawan, juga membahayakan dirimu sendiri, Giyok Chu Demikian antara lain Hwasyo sakti itu berkata Kalau engkau mempergunakan ilmu itu dan bertemu dengan lawan tangguh yang memiliki Sinkeng lebih kuat darimu Engkau dapat terluka oleh hawa beracun itu yang membalik Kini ia teringat akan nasihat itu Maka cepat ia pun menyarungkan pedangnya dan duduk bersilah sambil memejamkan mata Kedua kaki bersilah di atas paha, kedua jari manis bertemu dan duduknya seperti kedudukan kuan impouset Dengan cepat ia menghimpun tenaga murni dan membiarkan hawa murni berputar-putar di pusar Lalu perlahan-lahan, dengan Sinkeng, ia mendorong keluar hawa yang menyesak di ulu hati perlahan-lahan Hawa itu didorong keluar melalui mulutnya sedikit demi dikit Han Beng terpesona Melihat gadis itu membuka mulut dia seolah-olah melihat hawa beracun itu keluar Seperti air memancar dan hal ini mengingatkan daakan sesuatu Matanya terbelalak dan tak pernah berkedit dia menganati wajah yang matanya terpejam itu Melihat hidung itu, mulut yang terbuka itu Kemudian perlahan-lahan dia menghampiri mengitari dan memperhatikan kulit tengkuk yang kebetulan nampak Karena rambut gadis itu agak awut-awutan dan bagian tengkuk terbuka sehingga nampaklah kulit tengkuk yang putih mulus Akan tetapi di tengah-tengah nampak sebuah titik hitam sekali Sebuah tahilalat hitam Han Beng merasa betapa jantungnya berdebar tegang dan seperti orang kebingungan dia lari lagi ke depan di situ Kini dia berlutut agar dapat memandang dan mengamati wajah gadis itu lebih jelas lagi Seperti sedang mimpi Han Beng mengamati wajah itu dan dia menjadi semakin yakin Gyokcu membuka matanya dan hampir ia menjerit ketika melihat pemuda tinggi besar itu berlutut di depannya Dekat hanya dalam jarak 1 meter dan pemuda itu sedang mengamati wajahnya seperti orang mengamati sebuah lukisan yang aneh Hei, apa yang kau lakukan ini? Mengapa engkau memandangku seperti itulah membentak dan suaranya nyaring mengejutkan? Han Beng yang memang sedang termenung itu, sedang melayang kepada kenangan lama Terkejut sekali dan dengan gugup dia pun menjawab dengan kacau Menurutkan jalan pikirannya yang tadi mengenangkan peristiwa masa lalu Aku, aku sudah memijat-mijat perutmu sampai kempis kembali Han Beng kaget sendiri mendengar ucapannya itu, apalagi Gyokcu Gadis ini terbelalak, mukanya berubah merah sekali Matanya mencorong dan ia pun meloncat berdiri dan menghunus pedangnya Kau, kau berani kurang ajar padaku, ya? Kau kira aku sudah kalah tadi dan kau boleh membuka mulut mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan untuk menghinaku Eh, maaf, sabarlah, tenanglah sekali lagi maaf Aku teringat akan masa lampau, engkau, bukankah engkau Gyokcu? Bu Gyokcu kini Gyokcu terbelalak memandang kepada pemuda itu Alisnya berkerut lalu ia menghardik Hem, engkau tentu sudah mendengar namaku disebut orang tadi Apa anehnya itu? Tidak, tidak, Gyokcu Ah, lupakah engkau kepadaku? Lupakah engkau ketika kita berdua di sungai Wongho berkelahi melawan naga? Eh, ular itu, kemudian Perut kita kembung oleh air dan aku memijat perutmu agar airnya keluar dari perut? Kau lupa kepadaku kini sepasang metu yang jeli dan bersinar-sinar bagaikan sepasang bintang itu terbelalak Dengan penuh selidik mengamati wajah Hon Beng dan terbayanglah peristiwa belasan tahun yang lalu itu Terkenanglah ia akan peristiwa yang amat hebat itu Ketika nyawanya berada dalam cengkeraman maut yang mengerikan Berkelahi dengan ular di air sungai Wongho, terancam pusaran air Dan dijadikan keroyokan banyak sekali tokoh-tokoh kengkau yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Di tempat itu pula ayah dan ibunya tewas Setelah menderita luka parah pukulan Sintiau Liu Bokki Seperti yang diceritakan gurunya yang pertama Yaitu Bantok Molifang Dicu Tentu saja ia ingat kepada anak laki-laki yang menjadi kawan sependeritaan dalam peristiwa itu Anak laki-laki yang memang sudah menjadi sahabatnya sebelum terjadinya peristiwa itu Karena orang tua mereka sama-sama pengungsi yang melarikan diri dari kerja paksa Dan sama-sama menggunakan perahu dan bertemu di sungai kuning Kau, aku si Hon Beng tanda tanya-tanyanya Masih gagap karena ragu-ragu Hon Beng tertawa, bukan main gembira rasa hatinya karena pertanyaan gadis itu membuktikan bahwa memang benar dia berhadapan dengan Giyokcu Benar, Giyokcu Aku kawanmu senasib itu Hon Beng Benar engkau ini? Ah, engkau telah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan berilmu tinggi Bahkan aku, aku sendiri kalah olahmu Ah, tidak, Giyokcu Engkau tidak kalah, hanya engkau menderita luka dalam, bukan karena pertandingan kita tadi Dan engkau sendiri, wah, Giyokcu, sungguh tadinya bagaimana mungkin aku dapat mengenamu Engkau sekarang telah menjadi seorang gadis yang amat cantik jelita dan memiliki ilmu kepandayan yang hebat pula Eh, maafkan aku, Giyokcu, mungkin aku terlalu lancang dan harus menyebut munyonya wajah Giyokcu berubah merah dan mulutnya cemberut Akan tetapi ia tidak marah Bagaimana ia bisa marah kepada Hon Beng, kawan baiknya ketika mereka masih kecil itu? Dahulu, setelah peristiwa hebat di sungai kuning yang membuat mereka saling berpisah, seringkali ia terkenang kepada kawan baiknya itu Hon Beng, jangan macam-macam Aku belum menjadi nyonya, belum menikah Hon Beng tertawa lepas dan gadis itu mengamati wajahnya Masih seperti dulu tawanya, pikirnya, bebas dan membayangkan kejujuran Kenapa engkau mencertawakan akulah bertanya, alisnya berkerut Aku senang sekali, Giyokcu senang Aku belum menikah dan engkau senang Kini kedua pipi Hon Beng yang menjadi kemerahan Dan dia menjawab gagap, oh, tidak tanda seru Aku senang bertemu denganmu dan aku senang Engkau masih galak seperti dulu Giyokcu juga tertawa dan melihat gadis itu tertawa Jantung di dalam dada Hon Beng berdebar keras Alangkah manisnya Giyokcu Ingin dia merangkul, ingin dia memondong, ingin dia membawa gadis itu menari-nari saking gembira hatinya Dan engkau masih canggung seperti dulu Berapa anakmu sekarang, Han Beng anak sepasang metu yang lebar itu terbelalak Aku tidak beranak tentu saja, anak bodoh Bukan engkau yang beranak, akan tetapi istrimu Giyokcu sudah terseret dan hanyut dalam suasana dahulu Sehingga, seperti dahulu, ia berani memaki Hon Beng anak bodoh Hon Beng tersenyum, girang agaknya mendengar makian sayang ini Istri siapa? Aku belum beristeri, wajah yang cantik jelita itu berseri dengan cerahnya Dan hal ini nampak nyata oleh Hon Beng Wah, aku girang sekali mendengar engkau belum menikah Han Beng kata Giyokcu dan Gidenya yang berderet putih Rapi itu tersembul di balik sepasang bibirnya yang merekah Kenapa, Giyokcu? Kenapa hatiku girang mendengar engkau belum menikah Dan engkau pun gembira mendengar aku belum menikah Mendengar pertanyaan ini, kembali wajah Giyokcu menjadi kemarahan Ih, jangan menyangka yang bukan-bukan, engkau Aku girang mendengar engkau belum menikah Karena kalau sudah, istrimu tentu akan cemburu melihat kita bercakap-cakap Sungguh aneh, aku pun berpikir demikian kau hanya tiru-tiru saja Seperti dulu ketika mereka masih kecil Han Beng yang selalu mengalah dan tersenyum menyudahi pertengkaran yang timbul Giyokcu, mari duduk yang enak dan kita saling menceritakan riwayat kita masing-masing Semenjak kita saling berpisah di sungai Wongho itu, mereka duduk berhadapan di atas batu datar yang terdapat di tempat itu Sejenak mereka saling pandang, penuh perhatian, penuh kegembiraan dan akhirnya Giyokcu menghela nafas panjang Mengenangkan masa lalu, ia teringat kepada ayah ibunya dan ia merasa berduka Engkau berceritalah dulu, katanya Nanti dulu, Giyokcu Sebelum itu perlu aku merasa yakin benar bahwa lukamu di dalam tubuh itu tidak berbahaya Kalau perlu, mari ku bantu engkau menghalau luka itu agar semiduh sama sekali Giyokcu menggeleng kepala Tidak perlu, bukan luka oleh pukulan musuh Melainkan karena salahku sendiri, dan nanti ku ceritakan tentang itu Apakah tidak sebaiknya kalau kita pulang ke rumahmu dan bicara saja sana? Aku ingin sekali bertemu dengan ayah ibumu Han Beng menghentikan bicaranya ketika melihat betapa tiba-tiba gadis itu memandang kepadanya dengan wajah berubah pucat dan matumuram Kenapa Giyokcu tanyanya khawatir? Ayah ibuku telah tewasoh tanda seru Kalau begitu sama dengan ayah ibuku Kata Han Beng menyesal Ah, ayah ibumu juga tewas, Han Beng Pemuda itu mengangguk dan keduanya termenung Kalau tadi mereka saling bertemu, keduanya menjadi gembira sekali Kini mereka merasa bahwa ada ikatan yang lebih kerap di antara mereka karena mereka berdua ternyata memiliki nasib yang sama pula Biar ku ceritakan saja semua pengalamanku Giyokcu Dan di dalam perebutan di sungai itulah ayah dan ibuku tewas Entah oleh siapa, Giyokcu Aku lalu mengikuti suhuku yang pertama selama lima tahun, lalu suhu kedua selama lima tahun, kemudian aku masih berguru lagi kepada seorang tosu Baru saja aku turun dari gunung Taisan dan suhu menasehati aku untuk membebas rakyat yang tertindas oleh adanya kerja paksa pembuatan terusan, juga untuk menentang kejahatan, air, gurumu tiga orang Pantas sekali engkau menjadi begini liai, dengan terlalu memuji ku Giyokcu sekarang ceritakanlah pengalamanmu Ingin sekali aku mendengar, pengalamanku biasa saja, tidak sehebat engkau Tentu engkau telah menjadi seorang pendekar yang hebat Maka orang-orang Hui itu sampai begitu sayang kepadamu Bukan hanya menyebutmu Wang Ho Sin Leong, akan tetapi juga mereka tidak mau menentangmu Engkau terlalu merendahkan dirimu Giyokcu Sudahlah, jangan gode aku yang sudah ingin sekali mendengar riwayatmu Ceritakanlah Seperti engkau, ketika terjadi keributan di sungai Huang Ho itu Aku pun diselamatkan oleh seorang wanita sakti yang kemudian menjadi guruku Selama tujuh tahun aku digembleng oleh guruku itu Kemudian, aku bertemu dengan guruku yang kedua dan dari guruku kedua ini Seorang hwasyo tua yang lebih sakti lagi Aku dilatih selama lima tahun Nah, aku turun gunung dan seperti engkau pula Suhu menasehati aku untuk menentang kejahatan dan melindungi rakyat yang tertindas Tentu saja aku menentang para pejabat yang memaksa rakyat untuk bekerja Membuat terusan sebagai kerja paksa tanpa bayaran Bukankah keluarga kita menderita malapetaka justeru karena adanya kerja paksa itu? Dan di dalam keributan itu, ayah dan ibu juga lewas oleh orang jahat Han Beng tidak puas mendengar cerita yang singkat itu Dia tidak merasa bahwa dia sendiri pun tadi menceritakan pengalamannya dengan singkat pula Hanya garis besarnya saja Dia memang padahal dasarnya tidak pandai bicara Lalu bagaimana engkau dapat menderita luka di sebelah dalam tubuhmu Kalau tidak terkena pukulan lawan seperti kau katakan tadi Gio Acu teringat akan Subonya dan ia menarik napas panjang Subonya ia adalah penolongnya Akan tetapi ternyata juga merupakan orang yang mencelakakannya Memang, ia disayang dan diajari ilmu-ilmu milik Subonya Akan tetapi sejak ia kecil, Subonya sudah memberi tanda merah pada lengannya itu Tanda merah yang membuat ia selama hidupnya tidak akan berani menjadi istri orang Dan sekarang, ternyata ilmu-ilmu dari Subonya itu juga berbahaya bagi nyawanya Tepat seperti dikatakan oleh Hak Bin Hawesyo, gurunya kedua bahwa menggunakan renu ilmu sesat dari Subonya itu amat berbahaya Kalau ia bertanding dengan orang yang memiliki kekuatan yang lebih besar Maka hawa beracun yang dipergunakan dalam pukulannya seperti yang diajarkan Subonya itu akan dapat membalik dan melukai diri sendiri Ah, itu memang salahku sendiri Ketahuilah bahwa Suboku adalah seorang datuk sesat yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mengandung hawa beracun kepadaku Setelah aku berguru kepada Hawesyo tua itu, Suhu memberitahu bahwa amat berbahaya bagiku Kalau memergunakan ilmu-ilmu dari Subo itu dalam perkelahian melawan-lawan yang tangguh Aku tidak mentaati nasihatnya dan aku telah menggunakan ilmu-ilmu sesat itu sehingga aku terluka Maka itu adalah kesalahanku sendiri Siapakah Subomu itu? Giyok Cu Subo berjuluk Bantok Moli bernama Fang Bicu Ah, tanda seru hon beng berseru Kaget karena dia sudah hamat mengenal nama datuk sesat itu Bahkan puteri dari Bantok Moli itu, ialah Simlanci, adalah Nyonya Chow Asyangli yang telah menjadi saudara angkatnya Engkau sudah mengenal Subotanya Giyok Cu sambil memandang tajam penuh selidik Tidak, akan tetapi aku sudah sering mendengar nama besarnya Dan siapa nama suhumu yang kedua itu nama suhu adalah Hak Bin Hwasyu Apakah engkau juga sudah mengenalnya dengan jujur hon beng menggeleng kepala? Aku hanya pernah mendengar ilmu kepandayan Hak Bin Hwasyu amat tinggi Tidak heran engkau begini lihai giyok cu Kiranya murid locian puang, orang tua sakti, Hak Bin Hwasyu, han beng Engkau ingin tahu segalanya dariku Akan tetapi engkau sendiri tidak menceritakan apa-apa tentang dirimu Siapakah nama guru-gurumu itu tentu mereka merupakan Orang-orang yang sakti di dunia Kang O Maka engkau dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat itu Ah, boleh jadi guru-guruku pandai akan tetapi aku sendiri Hanya seorang murid bodoh yang masih harus banyak belajar Guruku yang pertama berjuluk Liu Bok Ki Yang kedua Sen Chiang Kai Ong Dan yang ketiga adalah Pek Ito Jin Eh, kenapa kau giyok cu tidak mendengarkan lagi nama-nama berikutnya Setelah mendengar nama guru pertama dan ia sudah bangkit berdiri Memandang kepada Han Ben dengan sinar macu bersinar aneh dan muka kemerahan karena marah Liu Bok Ki tanda tanya Sin Tiao Liu Bok Ki tanda tanya benar dia Apakah hengkau sudah kenal dengan Suhau? Giyok cu tentu saja aku kenal Dimana dia sekarang? Dimana aku dapat bertemu dengan Sin Tiao Liu Bok Ki Han Beng Yang beratak jujur itu tidak melihat perubahan sikap gadis itu Dia bahkan merasa girang bahwa Giyok cu mengenal Suhunya Suhu Liu Bok Ki masih berada di tempat pertapaannya yang dulu Yaitu di puncak Kim Hang San di lembah sungai kuning Bagus sekali Sekarang juga aku akan mencarinya di sana Dia berkata demikian, gadis itu siap untuk pergi meninggalkan tempat itu Akan tetapi tentu saja sikap ini membuat Han Beng terkejut dan heran Dia sudah melangkah ke depan Giyok cu Memandang gadis itu dengan penuh selidik Giyok cu, nanti dulu Mengapa engkau tergesa-gesa mencari Suhu Liu Bok Ki? Ada urusan apakah dengan dia? Bukan urusanmu, dan engkau tidak boleh mencampuri Ini urusan pribadiku akan tetapi Ada apakah, Giyok cu? Aku adalah sahabatmu, dan aku muridnya Hem, jadi engkau hendak membelanya, ya membelanya? Apa maksudmu? Engkau, engkau mau apakah mencari Suhu aku hendak membunuhnya? Tentu saja Han Beng merasa terkejut bukan main Sehingga sejenak dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata Hanya memandang kepada Giyok cu dengan metel, terbelalak Lalu dia teringat bahwa gadi ini adalah murid Bantok Moli Ibu kandung Simlanci Giyok cu, apakah engkau diutus Bantok Moli untuk memusuhi Suhu Liu Bok Ki? Suaranya mengandung teguran Sikap ini membuat Giyok cu menjadi marah Kalau betul engkau mau apa? Engkau hendak memelagurumu Boleh tantangnya dan gadis itu sudah mencabut pedangnya yang tumpul Sabarlah, Giyok cu Engkau sendiri tadi mengaku bahwa gurumu itu, Bantok Moli adalah seorang datuk sesat Kalau engkau mewakili Bantok Moli untuk menyerang Suhu karena urusan Simlanci Maka aku dapat memberi penjelasan Suhu tidak bersalah, bahkan kini dia sudah berbaik dengan Simlanci dan suaminya Chou Asyang Li, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan itu Aku hendak membunuh Liu Bok Ki bukan karena diutus Subo, melainkan urusan pribadiku Dia telah berdosa besar dan bagaimanapun juga, Han Beng, aku harus membunuhnya Kalau engkau hendak membelanya, terpaksa engkau pun akanku hadapi sebagai musuh Aku siap mempertaruhkan nyawa untuk tugas ini Tentu saja Han Beng menjadi semakin kaget Tentu ada urusan yang amat besar telah terjadi antara gurunya yang pertama itu dengan gadis ini Kalau tidak begitu, tidak mungkin Giyok Chu mendendam sehebat ini Giyok Chu, aku bukan hendak membela Suhu Hanya aku sungguh tidak mengerti mengapa engkau memusuhi Suhu seorang pendekar yang budiman Katakanlah agar aku tidak penasaran, Giyok Chu mengapa engkau hendak membunuh Suhu Liu Bok Ki Karena dia telah membunuh ayah dan ibu Kuhon Beng tersentak kaget, matanya melebar dan mukanya menjadi agak pucat Bahkan dia seperti menerima pukulan pada mukanya yang membuat dia terhuyung ke belakang sampai lima langkah Tidak, tidak mungkin Tanda Seru dia berteriak Tidak mungkin Suhu Liu Bok Ki melakukan kekejian itu Mengapa dia harus membunuh ayah ibumu? Ah, engkau salah sangka, Giyok Chu Suhu Liu Bok Ki sama sekali tidak membunuh ayah ibumu Akulah yang menjadi saksinya Sebelum dia membawaku pergi kami berdua telah bertemu dengan ayah ibumu Karena aku mencari orang tuaku dan bahkan mereka diobati oleh guruku itu diobati dengan racun Ayah ibuku telah diobati dengan racun oleh gurumu yang jahat itu Maka aku telah bersumpah bahwa aku akan membunuh Sintiau Liu Bok Ki Hal itu tidak mungkin sama sekali, Giyok Chu Suhu Sintiau Liu Bok Ki adalah seorang pendekar yang gagah Perkasa, bagaimana mungkin dia membunuh orang dengan obat beracun? Pula, kalau memang dia hendak membunuh ayah ibumu Mengapa pula harus memakai racun? Tentu dia dapat melakukannya dengan mudah Akan tetapi, ayah ibuku tewas karena racun setelah mereka diobati Sintiau Liu Bok Ki Maka tidak salah lagi Dialah yang membunuh ayah ibuku Dan kini aku ingin membalaskan kematian mereka Siapapun tidak boleh menghalangi Engkau pun tidak nanti dulu, Giyok Chu Aku tidak akan menghalangimu Bahkan mungkin aku juga akan menuntut ke guruku Kalau memang dia demikian jahatnya Akan tetapi aku tidak melihat sebab mengapa guruku membunuh orang tuamu Apakah engkau melihat sendiri ketika guruku memberi obat beracun kepada orang tuamu Aku melihat sendiri ayah ibuku mati karena keracunan dan engkau melihat guruku yang memberi racun kepada mereka Tentu saja aku tidak melihat Akan tetapi, ayah dan ibu sendiri yang mengatakan bahwa baru saja engkau dan Liu Bok Ki datang dan gurumu itu telah mengobati mereka Dan di depan mataku, tiba-tiba saja mereka berdua itu mati keracunan Siapa lagi kalau bukan gurumu yang telah meracuninya Han Beng mengerutkan alisnya Sungguh mustahil gurunya meracuni ayah ibu Giyok Chu Giyok Chu, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa guruku yang memberi obat beracun Ketika engkau berada bersama orang tuamu, siapa yang berada di situ? Aku mengajak Subo untuk lebih dulu mencari orang tuaku sebelum ia membawaku pergi Subo berada di sana menjadi saksi dan Subo yang mengatakan bahwa orang tuaku tewas karena obat beracun yang diberikan oleh Sintiau Liu Bok Ki Ah, aku mengerti sekarang Giyok Chu, bukan guruku Liu Bok Ki yang meracuni ayah ibumu Melainkan bantok Moli sendiri Giyok Chu mengerutkan alisnya Hem, tidak mungkin Untuk apa ia meracuni dan membunuh orang tuaku kalau ia hendak mengambil aku sebagai muridnya Mari kita pikirkan baik-baik dan dengan hati dan kepala dingin, Giyok Chu Percayalah, aku masih sahabatmu yang dahulu Kalau benar guruku Sintiau Liu Bok Ki membunuh ayah ibumu, aku sendiri yang akan menuntutnya dan meminta pertanggungan jawabnya Akan tetapi, mari kita selidiki Guruku itu seorang pendekar besar, dan dia sama sekali tidak mempunyai alasan mengapa harus meracuni orang tuamu Kalau dia hendak membunuh orang, tentu dilakukannya dengan pukulan saktinya, bukan menggunakan racun Dan sekarang kita selidiki keadaan subomu, bantok Moli itu Ia seorang datuk sesat yang tidak sedang melakukan kekejaman bagaimanapun juga Dari julukannya saja diketahui bahwa ia seorang ahli racun dan engkau sendiri tentu tahu bahwa ia ahli pula melakukan pukulan beracun seperti yang juga kau pelajari Jadi, mudah sekali baginya untuk memberi pukulan beracun kepada ayah ibumu, dan engkau pada waktu itu tentu tidak akan mengetahuinya Dan ia mempunyai niat untuk membawamu sebagai murid Mungkin ia takut tayah ibumu akan melarangmu, maka ia membunuh mereka, dan sengaja ia melempar fitnah kepada guruku agar engkau tidak mendendam kepadanya Melainkan kepada guruku, Giyok Chu adalah seorang gadis yang cerdik sekali Mendengar semua ucapan Hon Beng itu, hatinya tergerak Ia cukup mengenal Subonya, seorang wanita iblis yang amat kejam sehingga apa yang dikatakan Hon Beng itu bukan suatu hal yang mustahil dilakukan Subonya Akan tetapi, ia tidak mempunyai bukti, maka ia mulai meragu Tapi, tapi, Subo mengatakan bahwa Sintiau Liu Boki yang membunuh ayah ibuku Dan selama bertahun-tahun ini, di dalam hatiku sudah keambil keputusan bahwa suatu hari aku akan menemui Liu Boki untuk membalas dendam atas kematian ayah ibuku Ingatlah, Giyok Chu, bagaimana kalau engkau yang terburu nafsu berhasil membunuh guruku Liu Boki dan kemudian mendapat kenyataan bahwa pembunuh orang tuamu bukan Sintiau Liu Boki Melainkan Bantok Moli sendiri ah Giyok Chu menjadi semakin ragu Tapi, tapi, apa yang harus kulakukan Giyok Chu? Dengarlah baik-baik Kita masih sahabat seperti dahulu, bukan? Dahulu, kita menghadapi ular itu bersama Kita bersama menggigitnya sampai dia mati Kita bersama menghadapi ancaman maut di tangan orang-orang jahat Nah, maukah engkau kuajak untuk bersama-sama pula menghadapi semua ini? Aku akan membantumu, Giyok Chu Demi langit dan bumi, aku tidak akan memlihat suhu kalau memang dia bersalah Kita selesaikan dulu urusan di sini Urusan yang penting sekali karena akan terjadi pemerontakan Kita menghadap Liu Taijin Maksudku bukan menghadap beliau Melainkan menyampaikan semua hasil penyelidikan kita tentang Chang Taijin dan para pemerontak Keteranganmu merupakan berita yang penting sekali Sesudah itu, barulah kita berdua akan mengunjungi mereka Mereka siapa maksudmu? Pertama, kita kunjungi guruku, si Tiao Liu Boki dan aku yang akan terang-terangan bertanya Apakah ditelah membunuh orang tuamu dengan obat beracun tentu dan menyangkal Kalau memang dia melakukan perbuatan itu, aku tanggung dia tidak akan menyangkal, Giyok Chu Aku mengenal benar orang macam apa adanya guruku Dia amat keras dan jujur, amat tinggi menghargai diri dan kehormatan sehingga menjadi angkuh Kalau dia melakukan sesuatu, pasti dia akan mengakuinya kepada siapapun juga Dia paling membenci sikap pengecut Lalu bagaimana setelah kita menemui gurumu dan dia menyangkal setelah itu Kita pergi menemui gurumu, bantuk Molly Ia akan memusuhiku karena aku telah melarikan diri darinya dan membuatnya marah Giyok Chu berhenti sebentar lalu melanjutkan Aku kini tidak takut kepadanya dan aku akan mampu menandinginya Akan tetapi, bagaimana kalau ia pun menyangkal bahwa ia telah membunuh ayah ibuku? Apakah aku hanya akan puas dengan keterangan dua orang itu dan tidak lagi membalaskan kematian orang tuaku Kita coba saja dulu, Giyok Chu perkembangannya bagaimana nanti kita lihat dan kita tentukan tindakan kita lebih lanjut Maukah engkau bekerja sama dengan aku seperti dulu ketika kita menghadapi mereka yang hendak menawan kita di sungai itu Giyok Chu teringat akan masa dulu dan ia pun tersenyum, mengangguk Baiklah, Handeng Tapi, bagaimana dengan orang tuamu sendiri? Siapakah yang membunuh mereka? Mereka terbunuh dalam keributan itu Demikian banyaknya orang cengau yang jahat dan pandai di sana sehingga sukar diselidiki siapa yang telah membunuh ayah dan ibu Akan tetapi ketika tadi aku melihat engkau di keroyok Aku melihat dua orang yang kalau tidak salah dahulu ikut pula memperebutkan anak naga Kemudian memperebutkan diri kita di sungai Wong Ho Eh, benarkah? Aku tidak mengenal mereka Yang manakah dahulu guruku Sintiau Liu Boki pernah menceritakan siapa adanya mereka yang ikut memperebutkan diri kita seorang demi seorang Dan kalau tidak salah yang menggunakan golok rantai bertubuh tinggi kurus tadi Dan seorang lagi yang gendut pendek dan tongkatnya dilapisi warna emas Hem, mereka adalah ketua Pou Beng Pang yang bernama Kim Bwe Eng Gan Lok dan wakilnya yang bernama Kim Kau Pang Pou Wen Tiong tepat sekali Hanya bedanya, ketuanya yang berjuluk Gan Lok itu menurut suhu berjuluk Kiu Bwe Ho, harimau ekor sembilan Dan senjatanya pecut ekor sembilan dan cakar harimau, bukan golok rantai seperti sekarang Akan tetapi jelas mereka berdua itu yang dulu juga ikut memperebutkan kita Dugaan Hon Beng memang tepat Ketua Pou Beng Pang itu memang tokoh Kang Owi yang dahulu berjuluk Kiu Bwe Ho dan bersenjata pecut ekor sembilan Akan tetapi setelah dia terlibat dalam pemberontakan dan menjadi buruan pemerintah Dia lalu mengubah julukannya menjadi Kim Bwe Eng dan mengganti pula senjatanya dengan golok rantai Perubahan julukan dan senjata ini sedikit banyak menolongnya dalam pelarian sampai dia menjadi ketua Pou Beng Pang seperti sekarang Setelah menyetujui ajakan Hon Beng untuk bekerja sama, pemuda dan gadis itu lalu melakukan perjalanan cepat Memasuki kembali kota Siong'an Kita harus berhati-hati, kata Hon Beng Sebaiknya memasuki kota Siong'an pada malam hari Bagaimanapun juga, kepala daerah kota itu, Chang Taijin, adalah sekutu pemberontak dan tentunya menyebar petugas untuk mengejar kita Mengapa kita berkunjung ke Siong'an? Tanya Giyok Chu Liu Taijin telah memesan kepadaku bahwa kalau aku hendak menghubunginya, aku dapat mengadakan kontak dengan seorang pedagang obat yang membuka toko obat di kota Siong'an Orang itu bernama Kui Song dan dia adalah matematu dari Liu Taijin Mereka berdua menanti di luar kota sampai hari menjadi gelap, barulah mereka menggunakan ilmu kepandayan mereka memasuki kota itu dengan meloncat panar tembok kota dan bagaikan dua bayangan mereka berkelebatan mencari rumah tinggal Kui Song Tidak sukar mencari toko itu Mereka berdua berjalan mondar mandir beberapa kali di jalan depan toko obat itu Setelah melihat keadaan di toko itu sepi, juga di jalan mulai sepi karena malam mulai larut, dan para penjaga toko obat itu mulai menutup toko Mereka lalu menghampiri para penjaga toko Karena mengira mereka hendak membeli obat, seorang penjaga toko menyambut mereka Kongcu dan Shio Chia, Chuan Muda dan Nona, hendak mencari obat apakah kami hendak menawarkan rempah-rempah dan obat-obat yang kami bawa dari hulu sungai Apakah paman Kui Song ada? Kami ingin bicara sendiri perdagangan ini dengan dia Penjaga toko itu memandang dengan Max menyelidik Kalau hendak menawarkan dagangan, sebaiknya kalau besok pagi saja engkau datang lagi Kui Sinsi, Tabib Kui, sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu Hem, akan tetapi selain menawarkan dagangan, juga kami mempunyai urusan penting mengenai pesanan paman Kui Harap sampaikan kepadanya bahwa kami perlu bertemu karena urusan yang amat penting Orang itu kembali mengamati Han Beng dan Giyok Chu, lalu bertanya dengan hati-hati Siapakah Jui, Anda berdua, dan keperluan apakah yang penting itu? Akanku sampaikan kepada Kui Sinsi, katakan saja bahwa aku orang Sinsi membawa berita penting untuk orang Silyu Kini penjaga toko itu tidak banyak cakap lagi, lalu masuk ke dalam dan dua orang kawannya melanjutkan pekerjaan mereka menutup toko Tak lama kemudian, dia kembali lagi bersama seorang pria berusia 50 tahun, bertubuh tinggi kurus, berpakaian seperti seorang sastrawan Dan memiliki pandang matu yang tajam Melihat Han Beng, dia mengamati dengan tajam, lalu bertanya dengan suara lirih Wang Ho Sin Leong tanda tanya Han Beng mengangkat kedua tangan ke depan dada Aku si Han Beng mempunyai urusan penting dengan paman Kui Song Dan ini adalah nona Bu Giok Chu, seorang sahabat baik, Kui Song cepat membalas penghormatan mereka Mari, silakan masuk Kita bicara di dalam saja, katanya sambil melempar pandang dengan penuh perhatian ke jalan raya Dia mengangguk lega ketika melihat suasana yang sunyi di luar Sambil mengantar dua orang tamunya masuk, dia berkata kepada tiga orang penjaga toko itu Setelah tutup kalian berjaga di luar, setelah masuk ke dalam, ternyata rumah itu luas juga Dan selain tiga orang pria yang bertugas menjaga toko dan menjaga di luar, di dalam terdapat pula dua orang pemuda yang bertugas sebagai pelayan pula Padahal, seperti juga yang berada di luar, mereka berlima itu adalah lima orang para jurid pengawal yang memiliki kepandayan silat lumayan Dan sengaja diperbantukan kepada Kui Song yang bertugas sebagai seorang penyelidik atau matemata Tidak ada seorang pun wanita di situ Kui Song tidak begitu bodoh untuk memboyong keluarganya yang berada di kota raja, karena disuangan dia mempunyai tugas yang berbahaya Kalau tugasnya gagal dan ketahuan pihak musuh, nyawanya terancang bahaya Di kota raja, Kui Song mempunyai kedudukan sebagai seorang perwira tinggi Karena dia mengerti tentang obat-obatan, maka dia menyamar sebagai seorang tabib yang berdagang obat di kota itu Setelah mereka duduk di ruangan dalam, Kui Song berkata, harap si Tai Hiap jangan heran bahwa aku sudah menduga bahwa engkau adalah Wong Ho Sin Leong yang terkenal itu Karena aku sudah menerima keterangan dari Liu Tai Jin tentang dirimu Oleh karena itu, begitu pembantuku melapor bahwa ada tamu sisi yang hendak menyampaikan berita penting untuk Liu Tai Jin Aku segera dapat menduga siapa adanya engkau Dan maafkan aku, bagaimana dengan nonabu ini? Aku belum mengenalnya, justru ialah yang menjadi pembawa berita dan keterangan yang teramat penting tentang gerombolan pemberontak Karena ia baru saja keluar dari sana dan sempat melihat dan mendengar tentang persekutuan mereka itu Nonabu ini adalah seorang sahabatku yang dapat dipercaya sepenuhnya Dan ia adalah seorang pendekar wanita yang amat liai Mendengar ini, Kui Song segera bangkit dan memberi hormat kepada Giyokcu Ah, kalau begitu, harap maafkan aku, nih hiap, pendekar wanita Nah, sekarang harap Jiwi suka menceritakan berita apa yang amat penting itu Bahwa terdapat bukti adanya persekutuan antara Chang Tai Jin dengan pihak gerombolan pemberontak Dan tentang perkumpulan Pou Beng Pang yang bersekutu dengan orang-orang Hui Untuk memberontak dengan dalih berjuang demi kepentingan rakyat tertindas, kata Hon Bing Mendengar ucapan itu, wajah Hui Song berseri Itu sungguh berita yang amat penting Memang itulah yang ditunggu-tunggu oleh Liu Tai Jin Tuntutan terhadap Chang Tai Jin sebagai seorang yang menyalahgunakan tugas dan wawanangnya Memaksa rakyat untuk menjadi pekerja paksa Tanpa bayaran membuat Terusa memang merupakan urusan besar Akan tetapi lebih besar lagi kalau dia bersekutu dengan gerombolan pemberontak Si Tai Hiap, harap cerita kari dengan jelas Nonabu ini yang dapat bercerita lebih jelas Kami sengaja hendak menyampaikan hal ini kepada Paman Hui Song Karena kami tidak ada waktu untuk menghadap sendiri kepada Liu Tai Jin Juga kami tidak ingin mencampuri urusan pemerintah Hanya ingin membantu untuk menentang kejahatan saja Giyok Chu, ceritakanlah Giyok Chu lalu menceritakan tentang semua hal yang dilihat dan didengarnya bertapa Chang Tai Jin Kepala daerah Song An bersekutu dengan gerombolan pemberontak Dan sebagai utusan dari wakilnya Dia mengutus Kim BWSM Hou Tiga orang tokoh sesat yang amat terkenal di daerah Song An itu Kemudian ia juga bercerita tentang Kim Kau Pang Po Wen Tiong Juga tentang Yala Mi Chin Kepala suku Hui yang bersekutu dengan para pemberontak Yang bersembunyi di balik nama pejuang pembela rakyat itu Mendengar keterangan itu, Kui Song gembira bukan main Ah, sungguh keterangan kalian ini amat penting Tak ku sangka mereka sudah bergerak sejauh itu Mereka mempunyai anak buah kurang lebih 500 orang ditambah orang-orang Hui kurang lebih 2000 orang Berbahaya sekali Kalau mereka bergerak sekarang, kota Song An dapat mudah mereka duduki Penjagaan di sini tidak begitu kuat Ah, berita ini harus cepat ku sampaikan kepada Liu Taijin di kota Raja Jiwi telah berjasa besar dan akan dilaporkan kepada Liu Taijin Kalau kemudian Liu Taijin melaporkan ke istana Tentu Jiwi akan mendapat anugerah besar dari Sri Baginda Kaisar Liu Taijin adalah seorang atasan yang amat adil dan bijaksana Giyok Chu mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dingin Aku tidak pernah mengharapkan ini balasan jasa Aku tidak menganggap ini sebagai jasa, melainkan sebagai kewajiban Maka tidak perlu paman membuat laporan Apa yang dikatakan nona bu benar, paman kuwi Kami sudah merasa cukup puas kalau pemerontakan itu dapat Dibasmi sebelum terjadi perang yang hanya akan menyungsarakan rakyat Dan kami percaya bahwa Liu Taijin akan menyerep pembesar-pembesar seperti Chang Taijin itu ke pengadilan Kalau rakyat tidak dipaksa bekerja, kalau diberi jaminan dan penerangan yang baik tanpa paksaan dan tekanan Aku yakin rakyat akan dengan sukarlah membantu penyelesaian pembuatan terusan itu Jangan rakyat yang sudah miskin itu ditindas dan dijadikan kerja paksa lagi Jangan khawatir, tai hiap dan li hiap Biarpun di mana-mana terdapat pembesar-pembesar korup yang menekan rakyat semacam Chang Taijin Namun masih ada pemimpin-pemimpin seperti Liu Taijin yang menjalankan tugasnya dengan baik, bijaksana, dan adil Setelah menceritakan semua yang mereka ketahui tentang kerombolan pemberontak Han Beng dan Giyok Chu pergi meninggalkan rumah obat itu dengan diam-diam Mereka menyelingap ke dalam kegelapan malam dan malam itu juga mereka keluar kota Menurut keterangan buruku, Kui Bwe Ho Gan Lok yang kini mengubah julukan menjadi Kim Bwe Eng Yang itu memang seorang tokoh Kang Owi yang tidak segan melakukan apa saja demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri Akan tetapi yang mengherankan adalah Kim Kau Pang Po Wen Tiong Menurut Su Hu, dia seorang jagoan dari Lu Liang San Seorang yang biarpun wataknya sombong namun suka berlagak sebagai pendekar yang menentang kejahatan Heran bagaimana dia pun terlibat ke dalam gerakan pemberontakan itu, kata Han Beng ketika mereka sudah meninggalkan kota Siong'an Hem, apa anehnya? Harta dan kedudukan dapat membuat orang lupa diri Menurut wajangan buruku, yaitu Hek Bin Hawesyo, pikiran yang bergelimang nafsu amatlah cerdiknya Bagaikan bisikan iblis yang amat licin penuh musliat sehingga segala perbuatan yang dilakukan selalu Nampak benar dan baik saja, walaupun pada dasarnya mengandung pamrih untuk kesenangan pribadi, kata Gyo Chu Diam-diam Han Beng merasa girang dan kagum Biarpun pernah menjadi murid seorang wanita iblis seperti Bantok Muli yang tersohor kejam sekali Ternyata Gyo Chu beruntung mendapat gemblengan lahir batin dari seorang sakti dan bijaksana seperti Hak Bin Hawesyo Memang benar sekail wajangan suhumu itu, Gyo Chu Kurasa Kim Kau Pang Pou Wen Tiong juga ditipu oleh pikirannya sendiri Tentu dia menganggap bahwa dengan menjadi wakil ketua Pou Beng Pang, dia telah melakukan tugas sebagai seorang pendekar, yaitu membela rakyat yang tertindas Nama perkumpulannya saja Pou Beng Pang, perkumpulan pembela rakyat Tentu saja dilubuk hatinya, dia tahu bahwa yang terutama mendorongnya adalah pemberontakan yang didasari keinginan untuk memperoleh kedudukan tinggi Namun, nafsu telah menghapus kesadaran itu, dan dia melihat bahwa semua yang dilakukan itu benar dan baik Oleh karena itulah, Guru Ku Pek Ito Jin selalu mengatakan bahwa kita harus berhati-hati terhadap musuh tak nampak yang berada di dalam diri kita sendiri Yaitu nafsu yang menguasai hati dan pikiran, Gio Chu mengangguk-angguk, kemudian ia berhenti melangkah Han Beng juga berhenti Dia melihat betapa gadis itu melihat ke atas dan dia pun menengadah Betapa indahnya malam itu Tiada awan secuil pun, langit bersih, agak kehitaman dan ditaburi laksaan bintang yang berkilauan dengan indahnya Ada yang bersinar terang, ada yang berkedip-kedip, laksaan jutaan, tak terhitung banyaknya Sejenak menyelingap kesadarannya betapa ajaibnya semua itu, betapa agungnya, betapa indah dan betapa besarnya alam, dan betapa maha kuasa seng pencipta Kedua orang muda itu bagaikan terpesona dan akhirnya Gio Chu menarik napas panjang Ada apakah, Gio Chu tanya Han Beng ketika mendengar helaan napas itu Gio Chu menundukkan muka dan mereka saling pandang Tidak apa-apa, aku hanya mengagumi keindahan alam, memang indah, kata Han Beng Hidup tidaklah seindah ini Kembali gadis itu menarik napas panjang, teringat akan semua pengalaman hidupnya semenjak ditinggal mati ayah dan ibunya Memang tidak seindah ini, kata pula Han Beng Masih jauhkah tempat tinggal Sintiau Liu Boki dari sini, Han Beng Sejenak Han Beng tidak menjawab, seperti terkejut diingatkan akan urusan gadis itu dengan gurunya Kalau tadi, alam nampak indah dan hidup terasa demikian bahagia, kini dia seperti ditarik lari ke dalam kehidupan yang penuh persoalan, penuh pertentangan Dia menarik napas panjang, teringat betapa masih banyak hal yang harus dia hadapi, halal yang tidak mengenakan hati Tidak begitu jauh Kita menuju ke sungai Wong Ho, lalu mencari perahu dan melanjutkan perjalanan dengan perahu Lebih cepat dan tidak melelahkan Setelah tiba di kaki bukit Kim Hang San di lembah sungai, kita mendarat dan mendaki bukit Dalam waktu paling lama lima hari kita akan tiba di tempat pertapaan Suhul Liu Boki Karena kota Siong'an letaknya di dekat sungai itu, maka menjelang tengah malam mereka sudah tiba di tepi sungai Mereka berhasil menyewa sebuah perahu kecil dan tukang perahu, seorang laki-laki berusia 40 tahunan, suka Mengantar mereka sampai ke kaki bukit Kim Hang San dengan bayaran yang pantas Perahu kecil saja, biliknya di tengah-tengah yang terlindung atap sederhana itu hanya dapat memuat seorang saja Han Beng mempersilahkan Giyokcu mengasuh dalam bilik sempit itu, sedangkan dia sendiri duduk di kepala perahu bersama tukang perahu Bahkan membantunya mendayung perahu yang mengikuti aliran air yang tidak begitu deras Giyokcu tidak kerikuh lagi, lalu mengasuh dan merebahkan diri telentang di dalam bilik perahu Tak lama kemudian ia pun sudah tidurnya nyak karena memang tubuhnya terasa lelah sekali Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Giyokcu sudah terbangun dari tidurnya dan ia pun keluar dari dalam bilik itu Melihat Han Beng masih duduk di kepala perahu bersama tukang perahu, ia lalu menghampiri Engkau tidurlah, semalam engkau tidak tidur, engkau tentu lelah, katanya Han Beng menggeleng kepalanya Aku tidak mengantuk dan semalam aku sudah duduk mengasuh di sini Alam indah bukan main dan rasa lelah pun hilang Lihat, matahari demikian indahnya, Giyokcu, katanya, menunjuk ke depan Bagian sungai itu lebar sekali seperti lautan dan matahari nampak seperti sebuah bola merah yang amat besar Dan sinarnya belum menyilaukan mata Giyokcu memandang bola yang perlahan-lahan muncul dari permukaan air di depan Ia kagum bukan main Memang penglihatan itu indah sekali Sukar membayangkan betapa bola kemerahan seperti emas yang indah dan redup itu sebentar lagi akan menjadi bola api yang selain panas, juga tidak mungkin dapat dipandang macu karena menyilaukan Lebih sukar untuk mengerti betapa bola api yang teramat jauh itu menjadi sumber tenaga, bahkan menjadi sumber kehidupan di permukaan bumi Setiap kali kita melihat matahari, sepatutnya kita bersyukur dan memuji nama Seng Maha Pencipta yang demikian penuh kuasa dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, terutama begitu kasih sayang kepada manusia Kini matahari telah berubah menjadi bola emas yang cerah sekali, mulai tak tahan mat memandang gemilangnya sinar matahari, dan bola emas itu membuat jalan emas di permukaan air sungai Wong Ho Bola emas yang mulai berkobar dan menggugah seluruh permukaan bumi dari tidur lelap Tiba-tiba perhatian Han Beng dan Gio Echu tertarik akan munculnya sebuah perahu besar yang datang dari tepi dan agaknya sengaja menghadang perjalanan perahu kecil mereka Tukang perahu juga melihatnya dan tiba-tiba tukang perahu itu menggigil ketakutan Selaka, kita dihadang bajak sungai Tanda Seru Bisiknya Mendengar ini, Han Beng dan Gio Echu memandang penuh perhatian Di atas perahu besar itu nampak belasan orang dan beberapa orang di antara mereka memegang golok besar Wajah mereka beringas dan jelas nampak bahwa mereka adalah orang-orang kasar yang sudah biasa memergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka Bajak sungai Dan pada layar perahu yang setengah berkembang itu terdapat gambar tengkorak putih Terdengar para bajak itu mulai berteriak-teriak dan tertawa-tawa ketika mereka melihat seorang gadis cantik di atas perahu kecil yang mereka hadang Kemudian nampak seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam menjenguk ke bawah dan melihat betapa para bajak itu minggir untuk memberi tempat si muka hitam itu Mudah diduga bahwa tentulah dia itu kepalanya Melihat Gio Echu, si muka hitam juga tertawa dan terdengar dia berseru nyaring Hei, perahu yang di bawah, serahkan gadis itu kepadaku, baru perahu boleh lewat dengan aman Kalau tidak, gadis itu akan kami rampas dan kalian akan kami bunuh Kami jadikan umpan ikan Hahaha Gio Echu marah sekali, akan tetapi ia didahului Han Beng yang berkata tenang Gio Echu, engkau tinggalah menjaga di sini, biar aku yang menghadapi mereka Ini adalah wilayahku setelah berkata demikian Sekali meloncat, Han Beng telah melayang ke atas perahu besar Gio Echu ingin menyusul, akan tetapi ia teringat bahwa Han Beng berjuluk Wong Hosen Leong Naga Sakti Sungai Kuning, maka ia pun tersenyum Han Beng telah menjadi seorang pendekar yang mengambil sungai itu sebagai wilayahnya Di mana ia menentang semua kejahatan di sepanjang sungai Sementara itu, para bajak terkejut melihat pemuda tinggi besar dan tampan gagah itu melayang Seperti terbang saja ke atas perahu mereka Akan tetapi, karena mereka berjumlah 16 orang Tentu saja mereka tidak takut dan segera mereka menyambut pemuda itu dengan bacokan-bacokan golok besar di tangan mereka Akan tetapi, begitu pemuda itu menggerakkan kaki dan tangannya Empat orang bajak berteriak kesakitan Golok mereka berterbangan dan tubuh mereka pun terlempar keluar dari perahu besar Air sungai munkrat ketika tubuh mereka menimpa air Sementara itu, begitu para bajak laut menyerbu lagi Kembali 4 orang terlempar oleh kaki tangan Han Beng dan tubuh mereka terbanting ke air Melihat betapa dalam 2 gebrakan saja Han Beng telah melemparkan 8 orang anak buahnya keluar perahu Kepala bajak sungai yang bermuka hitam itu menjadi terkejut Akan tetapi juga marah sekali Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan menyerang dengan senjatanya Yaitu sebatang tombak panjang yang besar dan berat Ujung tombak yang runcing itu meluncur ke arah perut Han Beng Namun, pemuda Ini dengan tenang saja miringkan tubuh sehingga tombak itu lewat di samping tinggangnya Dan begitu ia menurunkan tangan kanan, dia telah menangkap tombak itu Si kepala bajak mencoba untuk menarik tombaknya, namun sama sekali tidak berhasil Dia semakin marah dan melepaskan tangan kanannya dari gagang tombak Melangkah maju dan menghantamkan tangan kanannya dengan kepalan yang besar itu ke arah muka Han Beng Pemuda itu menyambutnya dengan tangan kiri yang terbuka Plak kepalan tangan kanan kepala bajak yang kuat dan besar itu bertemu dengan telapak tangan Han Beng Yang segera mencengkeram, dan kepala bajak itu menjerit-jerit kesakitan Mencoba untuk menarik tangannya namun tidak dapat terlepas Dua orang bajak menyerang dengan golok Namun dua kali kaki Han Beng melayang dan tubuh dua orang itu pun terlempar keluar dari perahu Aduh, ampun, aduh, ampun Tai hiap kepala bajak itu mengadu-adu karena kepalan tangan yang dicengkeram itu seperti dipanggang dalam api saja rasanya Panas dan nyeri bukan main, sampai menusuk ke tulang sum-sum dan mermas jantung Hem, orang macam engkau ini seharusnya dibasmi kata Han Beng sambil mendorongkan tangannya dan cengkeramannya dilepaskan Kepala bajak itu terjengkang dan dia memegangi tangan kanannya yang tulang-tulangnya remuk itu dengan tangan kiri, mengadu-adu Ketika dia melihat anak buahnya masih memegang goloknya, dia membentak Buang senjata kalian dan berlutut minta ampun kepada tai hiap sisa bajak yang tinggal lima orang itu dengan ketakutan lalu membuang golok mereka dan menjatuhkan diri berlutut Mengangguk-angguk seperti sekumpulan ayam mematuki beras sambil minta ampun Sepuluh orang bajak yang terlempar ke air sungai tadi tidak menderita luka Mereka berenang dan menuju ke perahu kecil, dengan maksud untuk menangkap gadis cantik di perahu itu Akan tetapi, mereka disambut hantaman dayung oleh Giyokcu Biarpun ada yang mencoba untuk menyelam dengan maksud menggulingkan perahu Namun dayung itu tetap saja dapat menghantam mereka dalam air dan berturut-turut Sepuluh orang bajak sungai itu pingsan dan tubuh mereka hanyut perlahan-lahan Han Beng melihat hal itu Dia khawatir kalau bajak-bajak yang dipukuli dayung oleh Giyokcu itu tewas Maka dia pun berkata kepada para bajak Kalian selamatkan dulu kawan-kawan kalian itu Kepala bajak yang masih meringis kesakitan karena buku-buku jari tangan kanannya patah-patah Memerintah, cepat tolong mereka dan lima orang anak buahnya itu berloncatan ke air Berenang dan masing-masing menjambak rambut dua orang kawan yang pingsan dan menyeret mereka ke perahu Biarpun dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil juga menyeret tubuh sepuluh orang bajak yang pingsan itu ke atas perahu Ampun, Tai Hiap kami seperti buta saja, tidak mengenal seorang gagah Bukankah Tai Hiap ini Wong Ho Sin Leong Hon Beng mengangguk? Sebetulnya, sudah menjadi tugasku untuk membunuh kalian semua Ampun, Tai Hiap, ampunkan kami Kami tidak mengenal Tai Hiap maka berani berbuat lancang HMM, keparat kau Jadi kalau berhadapan dengan yang kuat kalian tidak berani Akan tetapi kalau berhadapan dengan orang lemah kalian lalu berbuat jahat dan sesuka hati kalian Ampun, kami tidak berani lagi, kata kepala bajak Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan Giyo Acu telah berdiri di perahu itu Melihat ini, kepala bajak dan anak buahnya menjadi semakin terkejut Baru mereka tahu bahwa bukan hanya Wong Ho Sin Leong yang liai Bahkan Nona yang cantik itu pun lihai bukan main Dari caranya merobohkan sepuluh orang bajak di air Dan caranya meloncat dari perahu kecil ke perahu besar saja sudah membuktikan kelihayannya Han Beng, kenapa tidak kau bunuh saja semua tikus sungai ini? Ini kata Giyo Acu, sengaja berkata demikian untuk menakut-nakuti mereka Dan benar saja, mendengar ucapan itu, kepala bajak dan anak buahnya yang kini banyak yang sudah siuman dari pingsan Segera mengangguk-angguk sambil berlutut ke arah gadis itu Nihiyap, ampunkan kami, kami bertobat, ingin kami mengetahui bagaimana caranya kalian akan bertobat Kalau sekarang kami mengampuni kalian, lalu kalian kembali akan merajalela dengan perahu kalian ini dan menghadang orang-orang untuk dibajak Tanya Han Beng Ampun, kami tidak berani lagi Dahulunya kami adalah nelayan yang mencari ikan dan menjual tenaga untuk mengangkut barang dagangan dengan perahu Kami akan kembali bekerja seperti dulu Hem, hendak kami lihat apakah kalian akan memegang janji ini Sekali ini kami suka membebaskan kalian Akan tetapi ingat, kalau satu kali lagi kami mendapatkan kalian membajak Kami tidak akan mengampuni kalian lagi Baik, Tai Hiap Dan terima kasih, Tai Hiap Nihiyap kepala bajak itu dengan girang mengangguk-anggukan kepalanya dan dia sudah lupakan tangannya yang nyeri bukan main Mari, Giyokcu, kita lanjutkan perjalanan Mereka berdua lalu meloncat ke dalam perahu kecil mereka dan menyuruh tukang perahu mengembangkan layar agar pelayaran dapat dipercepat Akan tetapi tukang perahu itu bahkan mendayung perahunya ke tepi Maafkan, saya tidak berani lagi melanjutkan Pengalaman tadi sudah cukup bagi saya Saya harus mengingat nasib anak istri di rumah Kalau saya mati di dalam pelayaran ini, biarpun jiwi membayar banyak Apa gunanya uang Giyokcu dan Honbeng saling pandang Lalu Giyokcu berkata, kami membutuhkan perahu ini Kalau engkau tidak berani mengantar kami pun tidak mengapa Akan tetapi perahumu ini harus diserahkan kepada kami Akanku beli, jangan khawatir Kami bukan bajak-bajak macam tadi yang suka merampas milik orang lain mendengar ini Tukang perahu itu memandang dengan wajah berseri Dia lalu memberi harga yang pantas dan tanpa menawar lagi Giyokcu membayarnya Tukang perahu itu mengaturkan terima kasih dan cepat meninggalkan tempat yang dianggapnya amat berbahaya itu Wah, engkau mengeluarkan banyak uang untuk membeli perahu ini, Giyokcu, kata Honbeng Tidak mengapa, aku mempunyai uang hasil menjual gelang emas pemberian subuh dahulu Sekarang perahu ini milik kita, lebih leluasa dan dapat kita pergunakan selama kita masih membutuhkan Kalau sudah tidak kita pakai, dapat dijual atau diberikan kepada nelayan miskin Kini mereka berdua melanjutkan perjalanan dan beberapa hari kemudian perahu mereka pun mereka daratkan di kaki bukit Kim Hang San Tempat itu sunyi, maka Honbeng lalu menarik perahu itu ke darat dan menyembunyikannya ke semak tak belukar sehingga tidak nampak dari luar Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mendaki bukit Liu Taijin menerima laporan pembantunya, yaitu Tabib Kui Song dari Song An tentang pemberontakan itu dan tentang keterlibatan Chang Taijin dengan para pemberontak Mendengar laporan yang lengkap ini, Liu Taijin merasa girang sekali Di mana adanya Wong Ho Sin Leong dan Nona Pendekar itu sekarang tanyanya karena dia mempunyai keinginan untuk menarik dua orang muda perkasa yang sudah berjasa besar itu menjadi pembantunya Sayang sekali, Taijin Mereka berdua mengatakan bahwa mereka sudah cukup memenuhi kewajiban dan mereka tidak ingin terlibat dengan urusan pemerintah Juga mereka tidak mengharapkan balas jasa Mereka telah pergi karena masih mempunyai banyak urusan pribadi yang harus mereka selesaikan Pejabat tinggi itu menarik nafas Sudah kuduga, memang para pendekar itu lebih suka berkelana dengan bebas, tidak mau terikat Bagaimanapun juga, selama masih ada pendekar-pendekar seperti mereka itu, negara menjadi aman dan kejahatan pun berkurang Akan tetapi, Taijin, menurut keterangan yang saya dapatkan, di antara para pemberontak itu pun terdapat banyak mereka yang menamakan diri pejuang dan pendekar Ah, di mana ada pendekar menjadi pemberontak? Kalau memang rakyat tertindas, mereka akan menentang para pendindas Akan tetapi, sekarang ini rakyat tertindas oleh pejabat-pejabat yang korup Kalau pemberontakan itu dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dan mencari kedudukan, apalagi bersekutu dengan pejabat korup seperti Chang Taijin Jelas bahwa pendekar yang bergabung di situ adalah pendekar sesat Orang yang pada dasarnya hanya mencari kesenangan pribadi dan berkedok sebagai pendekar Lihat Wong Ho Sin Leong itu, dialah seorang pendekar sejati Tidak mau menerima imbalan jasa, tidak mempunyai pamrih keuntungan pribadi dalam sepak terjangnya Sayang dia tidak mau membantu kita, kalau kita memiliki tenaga seperti dia, alangkah baiknya Akan tetapi, kalau dia menjadi pembantu Taijin, berarti dia menjadi seorang petugas negara Bukan seorang pendekar lagi pembesar itu tersenyum Benar juga engkau Nah, sekarang kita harus mempersiapkan pasukan untuk membasmi para pemberontak dan menangkap Chang Taijin Li U Taijin lalu menghubungi Panglima yang segera mempersiapkan pasukan yang terdiri tidak kurang dari 3.000 orang Berangkatlah pasukan itu dengan cepat menuju ke Siongan dan sarang pemberontak di bukit itu di Kepung Para pemberontak menjadi terkejut sekali karena tidak menduga bahwa rahasia mereka terbuka, tidak menduga bahwa tempat itu demikian cepat di Kepung pasukan pemerintah Kim Bueng Ganok lalu memerirtahkan para pembantunya untuk mengatur pasukan melakukan perlawanan Juga orang-orang Hui, di bawah pimpinan Yalami Chin, melakukan perlawanan mati-matian Namun, pertempuran itu hanya berlangsung setengah hari saja Banyak pemberontak dapat ditewaskan atau dilukai dan lebih banyak lagi yang melarikan diri kocar kacir Kim Bueng Ganok dan Kim Pao Pang Po Win Tiong tewas dalam pertempuran itu Akan tetapi Kan Hong, san yang amat serdik itu, sebelum keadaan terlalu berbahaya bagi dirinya Sudah lebih dulu lolos dan melarikan diri dari tempat itu Begitu melihat bahwa persekutuan itu tidak mempunyai harapan, dia pun cepat meninggalkannya